Hai guys balik lagi di channel cerita lara senja jadi kali ini gua ada di kopi se-indonesia ini adalah kopi shop milik anaknya pahok dan kali ini gua diundang ke sini oleh hai hai Raja Renov dan juga desain SOK, mereka lah yang membuild bangunan ini dengan desain yang keren banget dan gue pengen nunjuk kalian dan semoga ini bisa menjadi referensi kalian jadi saat ini gue ada berada di area samping bangunan ini ini adalah area outdoornya kalian bisa lihat disini keren banget penataannya dan yang keren tuh lihat dong tuh anjaman bambunya ini nih anjaman bambu dari Bio Living yaitu bambu sitetis dan ini keren banget kalian bisa lihat ini anjaman melambangkan seperti burung Garuda guys ini dia penampakannya disini juga ada tulisan local pride desainnya batu batu exposed mereka biarkan menonjol dan terlihat megah ini keren banget jadi ini area sampingnya kalian bisa ngopi ngopi disini yuk kita langsung melihat yuk dalamnya seperti apa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena renovasi itu melihat apa yang direnovasi oke jadi tempat itu yang direnovasi kan berbeda seperti rumah tinggal kadang merubah dapur merubah kamar mandi akan beda dengan meningkat rumah jadi tiga lantai pengerjaan beda pengerjaan beda jadi untuk tempur renovasi agak susah sih karena menunggu usia beton nah seperti Kopisan Indonesia ini kita selesaiin lima bulan lima bulan jadi dari 3 November dan buka di 3 April jadi dari desain hanya sekitar 6 setengah bulanan jadi desain 6 bulan jadi 10 bulan lantai strukturnya berapa lama ya bikinnya kalau ini gedungnya udah ada jadi kan tokonya udah ada jadi pengerjaan kita disini tuh keramik kita ganti total plafon kita mainin semua terus dinding-dinding kita mainin pasap kita mainin gitu saniter kita mainin ganti semua kan posisinya renovasi total ya dari kosongan nih dari bener-bener ini jadi kita bikin panggung-panggungan sesuai konsepnya semua nah kalau masuk ke bangunan ini sendiri itu awalnya gimana tuh memang pengennya seperti itu yang pemiliknya atau seperti apa sih bisa diceritain untuk konsepnya jadi pertama itu sebenarnya pas kita ketemu dengan pemiliknya mereka ini kan pengen membangun sebuah cafe yang identitasnya itu Indonesia banget ya oke nah tapi mereka juga gak mau Indonesia tuh yang biasa-biasa aja jadi cuma kayak ambil unsur-unsur yang yang normal-normal aja gitu mereka pengen tempatnya itu bisa hits bisa bagus untuk media sosial biar kan instagramable gitu nah terus mereka juga gak pengen oh desainnya ada yang sama jadi antar cabang ya antar cabang juga ini perlantai kan juga dia gak mau sama gitu oke jadi dia untuk lantai satu dia pengennya waktu itu pengen lebih love lebih santai lantai dua dia pengennya lebih nyaman untuk bekerja secara per grup ataupun personal iya jadi nanti kalo diliyaut di bawah ntar ada yang single apa personal boot ternyata untuk kerja biasa lebih nyaman lah baik2 berkelan titik ini dia ingin lebih fun karena ini untuk board game oke iya jadi dia lebih fun makanya kita pake warna-warna yang lebih cerah dengan mural-mural ee seperti ini murah tangga tapi kan dia dengan gambar-gambar khas Indonesia ciri-ciri Indonesia gitu seperti itu ada gambar monopoli tapi dengan karakternya diganti dengan pakai blankon oke nah kalau lantai 4 itu memang kita lebih sederhana karena itu lebih ke smoking area oke jadi lebih yang penting cozy aja sih kalau yang di atas berapa lama waktu itu merancang ini kita untuk desainnya sendiri dua minggu termasuk cepat juga ya berarti nggak ada revisi-revisi apa gitu kebetulan langsung di approve oh gitu berarti kita lempar dia langsung suka oke oke dan itu udah tiga kali sih ini baru banget buka guys jadi banyak dan ini salah satu yang bikin keren di lantai satunya yaitu lukisan pulau Indonesia yang terpampang dan ini instagramable banget di sini juga ada anyaman bambu sintetis lagi ini juga keren banget jadi lampu yang menggantung di silingnya di atasnya juga ada papan-papan itu ya seperti melayang gitu disitu ada gambar burung Garuda dengan batik dan dengan kisi-kisi yang berwarna putih membuat kesannya natural dan juga keren kita langsung aja menuju lantai duanya nah ini dia lantai duanya guys untuk lantai duanya itu lagi-lagi memadukan kontemporer zaman dulu ya kan di sini ada ala-ala kolonial dipatuh padankan juga dengan batik-batik yang juga merupakan kebanggaan bangsa Indonesia keren banget sih kalian bisa foto-foto di sini spotnya keren di sini juga ada tas Bali ya jadi bener-bener nusantara banget sih nih kalian bisa foto-foto keren di sini ini desainnya keren banget dan desainnya itu didesain oleh SOK sedangkan yang merenovasi bangunan ini adalah Raja Renova yuk kita langsung ke lantai tiga ya guys ini dia adalah lantai tiga lantai tiga nya disini tuh keren banget dia ada art si artinya juga murah-murahnya disini tuh ada foto-foto disitu dan ini salah satu yang menarik adalah kita lihat dia laminatingnya bisa melengkung gini guys salah satu yang jarang banget ya disini suasana nya bisa kayak lesehan gitu ya semi lesehan jadi kalian buka-buka sepatu di sini kalian bisa makan disitu Oke ini atasnya juga keren banget dia desain sendiri custom untuk membuat atap ceiling seperti ini Oke kita langsung ke lantai atasnya guys Nah guys kalau ini adalah ruang tuang smoking room jadi disengaja dibikin di atas itu kayak acanya kayak berembun gitu ya kayak penasep jadi kalau kalian buka itu ini adalah tuang smoking-smoking room-nya guys tuh kalian bisa lihat ini adalah stopnya guys keren banget jadi dia konsepnya adalah batu-batu expose disini kalian bisa lihat terus ini dia adalah batu sika dengan campuran semen yang diwarnai dengan warna terracotta jadi seperti ini guys ini sih unik banget ya Jadi kalian bisa santai-santai dengan teman di sini sambil menikmati pemandangan jatah-atas wuuh mantap top kalau lalu bagaimana dengan makanannya nanti kita review ya nasi ayam teriyaki wuuh oke gue pengen cobainnya gua pesen minumannya ST masih sama ada gambar Garuda nya disitu guys oke oke ini dia sekali io Seter banget ST jadi aku pengen Nyobain nasi ayam teriyaki disini dia ada telur mata sapinya ada teriyakinya ini yang lucu dia ada kayak semacam salat ya guys kita coba ya 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 kita coba enak sih ini leker jadi dia teriyakinya tuh bumbunya penuh dan kaya banget sama rempah-rempah jadi itu kayak pas gue cobain tuh kayak di atas ekspektasi gue kayak biasa makan teriyaki ini bener-bener jauh langsung ekspresinya gitu langsung kayak kaget gue gokil sih ini selain tempatnya keren ternyata disini makanannya gitu ya oke coba lagi nih ya teriyakinya emang aja yuk guys hmm baru sampai di ujung lidah kalian aja ini bumbunya udah kerasa banget ini enak sih leker becob nama makan dagingnya coba ini enak banget apalagi ditambah dengan telur mata sapi ya oke ini baru pertama kali sih gua dimakan teriyaki dicampur sama telur ini dan ini salah satu ide yang gulian banget jadi ada si gurih dari cari yaki lalu juga ada rasa apa dari kuning telurnya ini rasa setengah matangnya jadi ini padu padan yang sangat enak banget ini ya gua campur dengan si kuning teman yang sulaleng banget maaf banget sih ya guys ini enak banget sumpahnya enak parah nih terus disini ini juga dikasih salasnya guys mantep banget makas banget makas banget makas banget Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.